Intro Bupati Banjar Haji Sedi Mansur menggelontorkan bonus kepada Kafilah Kabupaten Banjar yang meraih juara pada Musobokatil Awatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-33 Penyerahan bonus dilaksanakan pada saat rakor pengurus LPTQ Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura Pemberian uang pembinaan dan bonus diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Sedi Mansur kepada Nuriyah, juara favorit MTQ Kalimantan Selatan ke-33 tahun 2021 di Kabupaten Tanah Bumbu yakni dengan bonus sebesar 15 juta rupiah dan juga diserahkan kepada Rumah Tahfiz Darul Quran Kecamatan Tetah Makmur sebesar 5 juta rupiah Rakor juga sebagai evaluasi dan membahas persiapan kontingen LPTQ Kabupaten Banjar dalam MTQ Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi ke-34 yang akan dilaksanakan di Kota Banjar baru pada tahun 2023 mendatang Rakor juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsi Asisten Bidang Pemerintahan dan Keisra yang juga selaku Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwan Syah Perwakilan Kementerian Agama serta para pengurus LPTQ Kabupaten Banjar Bupati Banjar Haji Saidimansur mengutapkan selamat kepada LPTQ Kabupaten Banjar yang telah membawa harum nama daerah dalam pelaksanaan MTQ ke-33 Tingkat Provinsi Kelamatan Selatan tahun 2021 di Tanah Bumbu yang keluar sebagai peringkat kedua terbaik Ia pun berharap kepada semua pengurus LPTQ agar memanfaatkan rakor ini semaksimal mungkin Ia pun optimis dapat mewujudkan masyarakat manis yakni maju, mandiri dan agamis Kita pada hari ini telah melakukan rapat koordinasi sekaligus penyerahan uang pembinaan atau bonus kepada para juara MTQ di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya juara MTQ yang berasal dari Kabupaten Banjar Dengan harapan itu akan memberikan motivasi kepada mereka dan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Banjar Kemudian rakor ini nanti kami akan meng-evaluasi sekaligus menyusun program ke depan Yang kemudian akan mengatur strategi untuk menyokseskan pelasanaan MTQ Sukses MTQ tingkat Kabupaten Banjar nanti akan dilaksanakan di tahun 2022 Dan untuk MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjar Baru tahun 2023 Yang tentunya dua tahun ke depan kita harus melakukan persiapan-persiapan Sebenarnya kita sudah hampir juara umum Cuma pada cabang tafsir dari bahasa Arab, Putra Putri, Bahasa Indonesia Putra Putri, Bahasa Inggris Putra Putri Itu ada enam kejuaraan Dan itu kita tidak satupun memperoleh poin Nah itu yang direbut oleh Banjar Masin Sehingga kita pada posisi yang kedua Titik lemahnya adalah orang yang ikuti tafsir itu Itu harus hafal Qur'annya Pak Jadi ada orang yang hafal Qur'an Tetapi tidak bisa menguraikan tafsir itu dengan berbahasa Arab, berbahasa Inggris Ada orang yang ahli bahasa Arab, bahasa Inggris Bicaranya, menafsirkannya Tapi tidak hafal Qur'annya Pak Nah itu yang nanti kita atur Pembinaan selama dua tahun ini Kita betul kita bina Hapalan Al-Qur'annya Termaksud tafsir-tafsirnya Dengan pengayaan berbagai macam representasi tafsir Sehingga yakin Kalau kita selama dua tahun ini kita bisa bina Kita raih tafsir itu Yakin kita akan Banjar bisa sebagai juara umum 50, kalau orang-orang jawab Nah itu nanti strateginya Pada saat penjaringan Kadar potensial melalui seleksi Yang kita lombakan separoh dulu Nanti berhasil intiki di Mataraman Yang separoh berikutnya yang kita lombakan Kalau memang itu juga orang yang juara-juaranya Berarti hafal semua Khairin, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan